Intro Dok, saya punya sakit gula, udah hampir 20 tahun Selama ini, saya rutin pake insulin dan minum metformin Tapi kok belakangan ini saya suka gemeter? Bisa cek gula, ternyata suka drop tiba-tiba Baiknya gimana ya dok? Baik pak, kita periksa fisik dan labnya dulu ya Nah pak, dari pemeriksaan labnya, ini ternyata bapak sudah ada penyakit ginjal kronik Bahkan sudah sedia 4, karena nilai EGFRnya bapak sudah 25 atau di bawah 30 Ini berarti memang sudah ada komplikasi jangka panjang dari penyakit diabetesnya bapak Obatnya tentu gak bisa sembarangan ya pak Kita harus memilihkan obat yang tetap efektif menurunkan gula darah Namun resiko efek samping seperti gula drop alias hipoglikeminya itu minimal Hah, ada ya dok obat yang kayak begitu? Kirain saya pake kombo insulin sama metformin aja udah cukup selama ini Soalnya tetangga saya pake itu sehat-sehat aja Nah, udah 20 tahun lebih kena diabetes Untuk pasien diabetes dengan penyakit ginjal kronik Banyak obat yang perlu dipertimbangkan ulang Contoh ya, misalnya metformin yang bapak pake Kalau nilai EGFR pasien sudah di bawah 60 Itu harus dilakukan pengurangan dosis Dan justru metformin harus dihentikan kalau EGFRnya di bawah 30 Seperti bapak nih, ini harus stop metformin karena sudah 25 EGFRnya Alias tadi 4 Karena kalau diteruskan nanti resiko kena efek samping yang cukup fatal Alias asidosis laktat Nah, kalau untuk insulin, kalau tetap mau dipakai Biasanya nih, kalau sudah ada penyakit ginjal kronik Apalagi stadiumnya cukup tinggi Perlu dilakukan penyesuaian dosis terhadap tingkat stadium penyakit ginjal kroniknya Karena resiko gula drop alias hipoglikemin itu tentu akan meningkat ya Kalau pemakaian insulin dosisnya nggak dikurangin Nah, lalu untuk obat-obat yang cukup populer lainnya ya Contoh ya, golongan sulfonil urea Seperti glimefirit, glibenflamid, gliklasid yang sering dipakai pasien Itu juga harus lebih hati-hati Karena resiko hipoglikemin itu juga cukup tinggi pada pasien-pasien dengan penyakit ginjal kronik Biasanya kalau mau pake obat dari golongan sulfonil urea Biasanya kita pilih seperti glikwidon Karena pembuangan obat ini dominan lewat empedu Bukan lewat ginjal Sehingga untuk pasien yang punya penyakit ginjal kronik Tidak perlu dilakukan perubahan dosis kalau mau pake glikwidon Nah, untuk jenis obat diabetes minimum yang lain Misalnya golongan DVP-4 Itu rata-rata juga perlu penyesuaian dosis Nah, cuman hanya linagliptin saja Kalau nggak salah ingat ya Yang dosisnya tidak perlu dikurangi pada pasien diabetes yang ada penyakit ginjal kronik Tapi Pak, di antara semua obat-obat yang lain untuk diabetes Sebenarnya ini dari panduan yang terbaru Ada lho obat-obat baru yang efektif menurunkan gula darah Tapi juga punya efek melindungi ginjal Saran saya sih, Bapak mendingan pake obat-obat itu Wah, jadi ada obat yang selain nurunin gula juga melindungi ginjal Apa saja dok pilihan obatnya? Nah, untuk metformin Sebenarnya nih, dia ada efek melindungi ginjal ya Tapi ya tadi pemberiannya harus dilihat nilai IGFR-nya Terus obat-obat yang baru Misalnya golongan SGLT2 inhibitor Contohnya DAPA gliposin, EMPA gliposin Ini penelitiannya bagus Karena bisa menghambat progresifitas penyakit ginjal kronik Dan juga membantu mengurangi kebocoran protein di ginjal pada pasien diabetes Kemudian untuk obat lain yang bisa dipakai juga Misalnya golongan GLP-1 reseptor agonis Contohnya semaglutide Nah, ini disuntik 1 kali seminggu Dan dari penelitian ini juga selain efektif menurunkan gula darah Dia juga ada proteksi terhadap penyakit jantung koroner Dan juga menghambat progresifitas penyakit ginjal kronik Plus, ada bonus turun berat badan Pak Kalau pakai GLP-1 reseptor agonis ini Tapi ya memang untuk semua obat yang saya sebutkan tadi Tetap ya ada syarat-syarat nilai IGFR-nya Apakah obat tersebut bisa dipakai atau tidak Makanya untuk penggunaan obat-obat ini Tetap harus konsul ke dokter spesialis penyakit dalam ya Baik dok Setelah ganti obat Nanti apakah ginjal saya bisa ada perbaikan dok Sayangnya nih pada penyakit ginjal kronik Memang fokus pengobatan kita Utamanya mempertahankan fungsi ginjal yang masih sehat Dan memperlambat progresifitas penyakit ginjalnya Syukur-syukur ya Misalnya dalam pemantauan fungsi ginjalnya Ternyata masih bisa ada perbaikan Ya pasti akan kita follow up terus Sampai nanti dapat kondisi fungsi ginjal Bapak yang paling bagus Intinya yang penting tuh Bapak harus rutin kontrol Dan harus tetap mengendalikan faktor-faktor resiko penyakit ginjalnya Ya terutama diabetesnya Satu catatan lagi Untuk penyakit kronik apapun Jangan pernah menyamakan obat diri sendiri sama orang lain Soalnya kondisi orang lain kemungkinan besar berbeda dari kita Baik dok Saya ngikut dokter aja deh Mau kasih saya obat apa Nah gitu dong Ini baru namanya pasien waras Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!